Member-member Pantom Chapter Ponorogo mengadakan kegiatan-kegiatan di wisata telaga Ebel Ponorogo. Ingin tahu kegiatannya, guys? Ikuti terus videonya. Halo, guys. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik semua, ya. Ketemu lagi di channel Iwanto bersama saya, Iwan Darmawan. Di video kali ini, saya akan meliput acara kegiatan-kegiatan Pantom Chapter H.E.R. Raya, yaitu Pantom Ponorogo dan Pantom Partium Staff Pantom Langketan untuk gathering bersama-sama di wisata telaga Ebel Ponorogo ini, guys. Tujuannya apa sih? member-member Pantom A.E.Raya ini, gathering bersama, yaitu tujuannya untuk mempererat silaturahmi member-member-member Pantom A.E.Raya yang selama pandemi COVID ini tidak berjumpa, tidak menjalin silaturahmi, tidak mempererat kebersamaan, tidak mempererat silaturahmi bersamaan. Maka dengan gathering member di wisata telaga Ebel Ponorogo ini, member-member Pantom A.E.Raya menjalin bersama-sama dan mempererat kebersamaan antar member-member agar lebih akrab dan solid case. Oke guys, gak usah panjang lebar, tonton saja video ini, kalau video ini menurut Anda menghibur, bermanfaat, serta menginspirasi bagi Anda semua, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, agar Anda tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari channel You Wanton ini, guys. Ayo guys, selamat menonton! Bisa dilihat di liputan ini, guys, 31 member Pantom chapter Ponorogo, Madion dan Magedang, sudah sampai di lokasi gathering member di wisata Telaga Ngebel Ponorogo. Perjalanan konvoy 31 member Pantom A.E.Raya ini dibimbing langsung oleh ketua Pantom chapter Ponorogo, Om Imam, yang menempuh waktu lebih kurang 2 jam sampai lokasi gathering member ini, guys. Bisa Anda lihat di liputan ini, guys, sangat kompak sekali member-member Pantom A.E.Raya ini untuk menselesaikan acara gathering member. Setelah berbagi rapi, maka member-member Pantom A.E.Raya ini membuka agenda gathering member dengan silah turahmi dan ramah-tamah antara member-member Pantom A.E.Raya, dan yang kedua, membicarakan acara Baksos di bulan Ramadan 1442 Hijriya, serta penyerahan Bandu Pantom pada member baru, dan nanti dilanjutkan dengan pemasangannya, guys. Acara dilanjutkan dengan pemasangan Bandu Pantom dan putu-putu bersama seluruh member-member Pantom A.E.Raya, serta persiapan pulang dengan konvoy, guys. Oke, guys, kalau menurut Anda video ini menghibur, bermanfaat, setelah menginspirasi, maka jangan lupa tekan tombol pojok kanan bawah yang berlogo Mobil Pantor.